Apa? Kalina, pilih sendiri atau berdua? For now? Right now? Temburuan? I'm not that kind of person Nah ini harus dilurusin nih Tapi disaat gue melihat Gue melihat dan Gue punya feeling yang gak enak Terhadap sesuatu, gue akan ngomong Oke gitu Dan akhirnya gue melihat suatu video Gue foto, gue melihat foto juga Disitu gue kecewa Karena gue tanya sama lu, kalo misalkan Lu punya orang yang lu sayang, tiba-tiba Lu berikan kepercayaan, terus Lu melihat mereka melakukan sesuatu Yang di luar, melebihi konteks teman Menurut gue temennya itu gak begitu Menurut gue temennya itu gak begitu Kalina Gue kenal Kalina cukup lama loh Dari zaman Saya deket sama Dijemput Dijemput Beritahu Beritahu Jangan, jangan, jangan Jangan, jangan, jangan Sekarang Jadi, mungkin Jangan, 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 jangan That is why sometimes kalo kita lagi hangout kemarin-kemarin ini, lo agak banyak diem juga ya Ya gitu, dan maksudnya gue gini, kalo misalkan kayak sama lo, kita udah tau banyak gitu loh Kita bisa ngomongin apapun, bahkan gak ada yang ngosip-gosip orang ngomongin tentang kita aja udah capek gitu Karena udah makanan waktu banyak gitu, nah gue gak suka ngegosip sebenernya I don't really like talking about orang lain, gue gak suka gitu Karena gue juga gak suka diomongin sebenernya Dan gue banyak, misalkan gue adalah pengalaman gue berada di satu tempat yang di sana banyak orang Tapi ternyata gue gak bisa masuk ke dalam orang-orang itu Dan mereka akhirnya merasa gue beda sama mereka gitu Dan akhirnya mungkin kesalahan di gue yang tidak mencoba untuk membaur But I'm trying to, bukan gue gak mencoba Tapi menurut gue gak juga loh Tila, karena menurut gue manusia itu membawa energi Dan tidak semua orang itu bukan berarti orang itu tidak baik ya Tapi tidak semua orang yang lo temui dalam hidup lo Itu akan cocok karena energinya could be different dengan lo Probably, tapi balik lagi adalah Ya itu dia, kalo misalkan gue merasa gue tidak bisa, gue lebih milih diem Nah intinya seorang Kalina itu adalah orang yang bisa bergaul dengan siapapun Tapi bukan berarti bisa dekat dengan siapapun Bisa bergaul dengan siapapun Tapi apa yang Kalina pengenin sebetulnya? Karena kan orang banyak yang bilang, ribet ya nih cewek mau ini gak Bersyukur banget, udah dapet ini gak, ini, 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 ini Karena kalo gue kan kenal lo udah 20 tahun lebih, so I know you Tapi, sebenernya Kalina tuh pengen apa dalam hidupnya? Gini, kalo dibilang gue gak bersyukur banyak, kayak bilang juga katanya, lu tuh Terlalu settingan lah, lu begini, udah dapet yang ini, lu masih kurang, ini segala macem Well, gue tuh orang yang sangat amat bersyukur Contoh, bukan ngomongin tentang kayak ibadah kalo di muslim tuh bukan ria ya Ngomongin apa kebaikan gitu kan Beberapa kali gue pernah dateng ke tempat yang ada musibah Yang dateng ke musibah, contoh gue dateng ke Lombok, gue dateng ke Banten, gue dateng ke Palu Gue dateng kemarin yang terakhir di Semeru, kayak gitu-gitu Kenapa? Karena justru gue pengen tau, gue pengen merasakan apa yang mereka rasakan Di saat gue berada di antara mereka, gue malu sama diri gue sendiri dengan apa yang gue milikin sekarang Dengan apa yang gue punya sekarang, kok gue masih merasa kekurangan Dalam arti gue masih merasakan sedih, mereka kehilangan rumah, kehilangan saudara, kehilangan anak, istri, orang tua, suami Mereka masih bisa menikmati Jadi, sebenernya lu tuh orangnya juga simply grateful juga So, that's pretty much seorang Kalina sebenernya ya Temburuan? No I'm not that kind of person Nah, ini harus dilurusin nih Yes Right? Sebenernya kalo menurut gue ya, it depends to your partner Yes Mungkin kalo gue sekarang sama si Tyson, mungkin gak terlalu cemburuan Mungkin, jaman dulu gue misalnya, sama itu ya misalnya si Mungkin gue akan cemburuan, karena juga tergantung dari bagaimana How the way he treats me, bagaimana how the way he acts gitu kan Kan lu juga cemburuan tongga kan tergantung bagaimana partner lu Iya Banyak yang bilang lu tuh cemburuan Gini gue lurusin lagi ya Please Gak ngomong yang kemarin dulu Iya As a general As a general As a general I'm not jealous Kenapa? Gue kenal, gue tau lu ngapain, lu jujur sama gue, that's it Okay And then also, yang kemarin, yang gue gak bilang yang paniknya, siapapun lah gue gak mau mention siapapun itu Iya Kita hidup, gue hidup itu di dunia entertain sejak 2001 Gitu Gitu Dan gue mengenal dunia entertain itu sebagai dunia yang memang harus ber-acting Okay, in front of camera Of course, we have to Ya Bukan berarti kehidupan kita di luar, kehidupan kita sehari-hari, kita masukin ke depan kamera, begitu juga sebaliknya gitu kan Iya Jadi kita harus bisa membedakan nih, dua dunia ini Betul, betul Nah, di saat pasangan gue yang dia itu seorang aktor atau apapun Dia itu menurut gue, kok kurang ya dia lakukan gini Gue bisa bilang gak, ini kamu tuh kurang deket sama ini cewek, kamu harus coba lebih Oh, jadi lu men-support? Support I swear to my god, I swear to god, gue support Okay Tapi di saat gue melihat, gue melihat dan gue punya feeling yang gak enak Terhadap sesuatu, gue akan ngomong Okay Gitu Dan akhirnya gue ngelihat suatu video Gue foto, gue ngelihat foto juga Disitu gue kecewa, karena gue sudah percaya dengan seseorang Gue sudah percaya dengan menyambut orang itu datang ke rumah gue I don't have to tell the name Ya Gue gak perlu mention namanya atau siapapun Gue melihat, gue ngerasa Gue kayak ditampar gitu loh Gue udah, disaat dulu gue cerita gue mungkin sedih Sekarang udah Jangan nangis Jangan nangis lagi, kenapa? Karena menurut gue Itu udah menjadi bagian masa lalu gue Dan itu menjadi pelajaran gue Dan gue merasa gue bisa setegar sekarang karena itu Tapi kenapa lu bisa jadi, tadi lu bilang sempet mau nangis Could it be like they're just like truly friends, right? Gitu Mereka benar-benar temenan Kenapa? Temenan itu gak begitu Menurut gue temenan itu gak begitu Sekarang ini gue tanya sama lu Kalo misalkan lu punya orang yang lu sayang Tiba-tiba lu berikan kepercayaan Terus udah gitu lu melihat mereka melakukan sesuatu yang di luar Lebih konteks teman Ya Lu bagaimana? Ya pasti gue sebagai pasangannya pasti juga akan konfrontasi Pasti akan menyampaikan ketidaknyamanan gue Dan yang gue gak mengerti kenapa hal itu selalu diingungkit Sebagai kata-kata bahwa gue itu cemburu, gue cemburu, gue cemburu Kalaupun gue dibilang cemburu Menurut gue wajar karena menurut gue itu sudah lebih batas Oke For me I don't know for lu atau siapa Other women Gua gak tau ya Tapi kalo misalkan melihat orang yang kita sayang Yang kita cintain tuh Melakukan sesuatu yang di luar batas kewajar Sebagai teman Pertemanan Ya Menurut gue Kayanya kalo misalkan gak ada rakyat semburu Itu bohong Tapi kalo misalkan dia melakukan Melakukan hal-hal yang di luar Kayak misalkan gini Dia tuh Shooting atau apapun Yang acting apa segala macem Yang rayu tetek banyak segala macem For me it's okay Gapapa karena that's part of acting kan Ya that's part of your job Gitu loh Dan gue totally fine with that Okay Gitu loh Nah tapi kalo misalkan Kalo misalkan dibilang itu gue cemburuan I'm sorry That wasn't me Okay So you feel that you're not A jealous person No Okay Gue cemburu di tahap dan konteks yang sangat wajar Okay Kalina Pilih sendiri atau berdua For now Now right now Lonely Eh lonely Not lonely Alone But not lonely Alone but not lonely Are you lonely? Honestly? I mean like Seriously Seriously Do you feel lonely right now? Kesepian gak? No 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 I'm I'm really enjoying my life right now Enggak peres ya? Enggak cuma lip service ya? No But sometimes Sometimes ya gue gak mau bohong Sometimes gue tuh nangis Sometimes gue tuh No reason at all Tiba-tiba gue sedih I don't know why Tapi bukan berarti karena gue kesepian It's just because mungkin gue merasa kayak Gue lagi coba Karena mungkin dengan masalah-masalah yang ada Ya Gue coba untuk introspeksi diri Dan gue introspeksi diri bukan hanya gue bicara dengan diri gue sendiri I'm talking to I'm going to Profesional Profesional Kayak psikolog Sampai gue pergi kayak Dia tuh Apa sih namanya tuh What is it? Coach life Gue ngobrol dengan Ustad Jadi What I did So you mencari ya? Iya Gue mencari tau bahwa Kesalahan bukan hanya pada orang Gue gak mau begini Tapi gue juga begini Gue gak mau menunjuk orang lain Gue menunjuk diri gue sendiri Jadi kalo misalkan dibilang kalian tuh gak pernah introspeksi diri No They're wrong Karena gue melakukan segala sesuatu saat ini Adalah dengan gue mencoba Mencari tau Ke orang-orang yang mengerti di bidangnya Right Gitu But I'm not lonely I have a friend I have you Gitu Walaupun gue suka gangguin lo setengah tiga pagi And suddenly Tiba-tiba pajak Pajak apa di anak Tapi Are you alone right now? Ya gue sendiri Gue sendiri Gue sendiri dan gue Mungkin gini Saat ini gue lagi tidak Mau dengan Punya serius commitment ya Bukan berarti gue tuh pengen Nih Sana sini sana sini Enggak Jadi kayak gini If If there's someone I'm trying to Dateng ke hidup gue saat ini Gue akan jujur apadanya Gitu Gue lagi gak bisa dengan Dengan serious commitment Kenapa? Karena Mungkin gue ada trauma Curhat di sosmed Lo termasuk orang yang curhat di sosmed? Atau memilih untuk Pernah Pernah Why did you do that? I don't know Gue ditanya kenapa Tapi terakhir bukan gue curhat Tapi Sekarang gue lebih Lebih seneng Selektif Dan gue lebih seneng Pengen bikin konten-konten untuk Tiktok gue Dan bahkan gue juga ngomong sama Sama kameramen gue Enrico Gue bilang Kok nanti kita bikin kayak gini Gini ini Gue bikin ini Ini Terserah ya orang mau menilai apa Segala macem Apa bedanya dengan orang-orang yang pada bikin gitu Mereka bukan lagi dalam keadaan galau Kok Emang gue gak boleh Lu juga kadang-kadang bikinnya lucu-lucuan Iya dong Apakah lu lagi ada masalah Misalnya kayak apa-apa Kan bukan berarti menunjukkan Lu lagi bermasalah sama keluarga lu Bener Jadi sekarang Pokoknya apapun Yang gue keluarkan di sosmed It doesn't mean that I have a problem Gitu Oke Berarti Kedepannya Apa Kayaknya lu akan bikin konten yang lebih seru-seruan lucu-lucuan ya Seru-seruan aja gitu And Apa kayak Gue Belum keluar Youtube gue Jadi gue Tentang dunia Kalina Akterani Kenapa Dunia itu kan banyak ya Tentang Ya tentang kehidupan gue Sama temen-temen gue Sama lu Contoh sama anak gue Sama siapapun Jadi tentang kehidupan gue Tentang dunia Is Apa ya Pelajaran hidup Jadi kalo gue melupakan Bagaimana gue bisa belajar Oke So you forgive But never forget Apapun itu No judgment Of course Tentang dunia Tentang dunia Tentang dunia Tentang dunia Yang satu lebih bahagia Yang satu lebih bahagia setelah ini Kamunya juga Sebagai orang yang kemarin juga ikut Apa ya Berapa tahun kalian menikah Oh iya Gue menikah tanggal 15 Desember Dan Tanggal 17 Desember Dia bilang Katanya Nanti kita bicarakan dirumah untuk pisah And To be honest Gue gak tau Kenapa Sampai akhirnya gue mencoba Balik lagi introspeksi diri Oke Gue punya salah And i'm sorry for that Balik lagi introspeksi terus menerus-menerus sampe I realize that I'm just human being I make mistake Gitu Gue akan melakukan kesalahan Dan tetep akan melakukan kesalahan Tapi Because that's part of life Yes Tapi Mengurangi Jadi 2022 Be a better person Be a better person Cheerful Happy Bangkit Terpuruk sebentar Oke Tapi balik lagi Dan mudah-mudahan hubungan silaturahmi Nanti sama Keluarga mantan Berarti sebutan mantan sekarang ya Sama mantan Akan bisa lebih baik lagi setelah ini Amin Happy dong Senyum Ya Pokoknya Tidak ada putus silaturahmi Ya Yang ada putus Hubungan suami istri Sebagai status aja ya Sebagai status Thanks guys for watching Semoga seperti biasa Dari pengalaman mereka Kita bisa dapat pelajaran sesuatu Ada hal yang baiknya diambil dari Kalina Yang gak baiknya Dibuang Gak usah ditiru Tapi apa yang baik Bener-bener dari obon aku sama Kalina Itu bisa bener-bener Menjadi pembelajaran buat temen-temen Alright Thank you very much for watching I'll see you guys on my next vlog Bye